Hai hai Tribuners, kita jumpa lagi di channel Tribun Lombok. Dalam video kali ini kita akan membahas Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat Gandeng Angelina Sondak promosikan WSBK Mandalika 2023. Wah penasaran? Tonton terus video ini sampai habis ya! Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng artis sekaligus Putri Indonesia 2001 Angelina Sondak untuk mempromosikan event pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya event festival bau nyale yang digelar di kawasan ekonomi khusus atau cake mandalika akhir pekan lalu. Selain memeriahkan festival bau nyale dalam kunjungan ke Lombok, Angelina Sondak juga berkesempatan mengelilingi sirkuit Mandalika menggunakan sepeda motor. Angelina Sondak keliling sirkuit bersama tim dan kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jamaluddin Maladi. Dalam video tersebut, Angelina Sondak bersama anaknya Keanu Mas Said mengajak para pecinta motorsport untuk datang menyaksikan langsung aksi para pembalap World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika tanggal 3 hingga 5 Maret 2023. Oke guys, jangan lupa nonton World Superbike tanggal 3 sampai 6 Maret di Pertamina Internasional Mandalika Sirkuit. Isteri Almarhum Aji Mas Said ini tampak menikmati suasana sirkuit Mandalika yang dikelilingi deretan pantai. Mereka berhenti di tikungan 10 dan foto bersama dengan latar belakang logo Pertamina. Terakhir kehadiran Angelina Sondak di sirkuit Mandalika ini, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jamaluddin Maladi, menjelaskan Angelina Sondak datang ke Lombok atas undangan Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat untuk menghadiri acara puncak bau nyale di Tanjung An serta penyematan untuk Putri Mandalika Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Jamaluddin Maladi mengaku senang Putri Indonesia tahun 2001 tersebut datang dan mempromosikan kemajuan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurutnya, Angelina Sondak merupakan sosok yang sangat pas untuk membantu promosi pariwisata Nusa Tenggara Barat. Jamaluddin meminta tidak mengait-ngaitkan kegiatan promosi pariwisata ini dengan masa lalu Angelina Sondak di partai politik. Angelina Sondak yang memiliki nama lengkap Angelina Patricia Pinkan Sondak. Ini lahir 28 Desember 1977. Dia lebih dikenal sebagai Angelina Sondak atau NG, seorang aktris, mantan politikus, dan model asal Indonesia. Ia mulai dikenal setelah mewakili Provinsi Sulawesi Utara dan terpilih menjadi pemenang pada kontes kecantikan nasional yaitu Putri Indonesia 2001. Selanjutnya, ia terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota DPR Republik Indonesia, priode 2004 hingga 2009, dan 2009 hingga 2014 dari Partai Demokrat. NG telah melewati masa hukuman 10 tahun penjara setelah tersangkut kasus proyek Wisma Atlet Palembang. Angelina Sondak bebas awal Maret 2022 lalu dan kini dia memulai babak baru dalam hidupnya. Jangan lupa ya, nonton World Superbike tanggal 3 sampai 5 Maret 2023 di Pertamina Manggarica International Circuit. Nonton pada tanggal 3 dan 5 Maret, itu tiketnya diskon loh, 50%. Siapa yang lama beli tiket rugi nggak nonton. Dan dapat bonus lagi, penonton yang membeli tiket, baik di Grandstand maupun di VIP, dapat naik motor ngetes di sini loh. Diket ini, disket ini loh Pak. Sini tempat kita lalu tadi ada tikungannya ini loh. Bisa naik sepeda, bisa naik motor lagi di sini. Bonus pada hari Senin dan Selasa. So, tiketnya murah tanggal 3 sampai 5 Maret, ketemu aku dan Kiano di sini. Di Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok. NTV Indonesia. Love Lombok, I love Lombok. Nah itu dia Tribuners, bagaimana pendapat kalian? Angelina Sondak mempromosikan WSBK Mandalika 2023. Oke sekian dulu update Mandalika kali ini. Tetap ikutin terus info-info terbaru sirkut Mandalika. Hanya di channel Tribun Lombok ya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan like, dan share ya. L